Ya masih berkaitan dengan polemik adanya rumah sakit yang menolak mengumumkan hasil swab dan kemudian kita bahasnya secara lebih luas lagi bagaimana kemudian publik harus menyikapi ini di tengah wabah pandemi. Masih ada Dr. Maisa Paranadipa, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia dan juga Masa Gus Pambagio untuk melihat kebijakan publiknya. Dr. Maisa untuk rumah sakit UMI sekali lagi saya harus melihat ke kasus dulu tetapi ini mungkin kita lihat nanti bagaimana rumah sakit-rumah sakit yang lain bisa melihat situasi ini dan bersikap ke depan. Mudah-mudahan lebih bijak di tengah situasi pandemi ini juga tentunya kepada masyarakat seperti saya dan juga masyarakat lainnya Pemirsa Sapa Indonesia. Berarti ini memang dilihat ada sesuatu yang melanggar undang-undang yang sudah ada sehingga ini kemudian walaupun kemungkinan pemerintah kota Bogor nanti akan mencabut ini tetap akan diusut atau diselidiki. Anda setuju soal ini Dr. Maisa? Ya ini menjadi keunangan dari aparat penegak hukum ya karena bisa jadi aparat penegak hukum melihat ada delik umum di dalam kasus ini ya itu keunangan penegakan hukum lah. Tapi artinya setiap rumah sakit ataupun siapapun beri pelayanan kesehatan, perbedaan kesehatan harus paham bahwa harus bekerjasama dengan proses-proses penegakan hukum karena itu diatur di dalam undang-undang. Artinya termasuk rahasia pasien pun itu bisa dibuka dalam proses penegakan hukum. Jadi silakan saja itu menjadi keunangan dari aparat penegak hukum. Bisa jadi menggunakan instrumen di undang-undang wabah Mas Bayu. Karena di undang-undang wabah sendiri ada pasal yang mempunyai sanksi bagi mereka yang menghalangi proses penanggulangan wabah ya. Jadi dalam hal ini memang kita harus sadar bahwa situasi hari ini Presiden pun belum mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat. Artinya semua orang harusnya serius menghadapi situasi penanggulangan ini. Jangan ada intrik-intrik atau ada proses-proses yang lain lah. Kita harus benar-benar fokus kepada keselamatan semua orang pada saat ini. Itu yang paling utama ya. Begini, Dr. Maisa, maksud saya begini. Kan ada rumah sakit. Bagaimana sih membuat rumah sakit supaya kemudian pada situasi seperti ini juga bisa memberikan pembelajaran juga kepada publik dengan baik begitu. Kan dalam kasus rumah sakit umi misalnya Habib Rizik Sihab kemudian hasilnya itu apa sih sebetulnya kalau memang sudah disuap. Kalaupun tidak diumumkan kepada publik harusnya kan dilaporkan kepada Satgas Pemerintah Kabupaten Bogor secara berjenjang. Sehingga kemudian tidak menimbulkan kontroversi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti keluar dari rumah sakit diam-diam. Nah hal-hal semacam ini kan sebetulnya kalau dilakukan oleh rumah sakit, saya melihatnya bumerang yang tidak baik gitu. Menjadi hal komunikasi yang tidak baik bagi rumah sakit itu sendiri begitu. Hal semacam ini bagaimana saya yakin bahwa rumah sakit semuanya mengerti mengenai undang-undangnya, aturan pemerintah dan lain-lain. Kita sudah 10 bulan menjalankan ini. Tapi mengapa kemudian rumah sakit merasa, ah tidak apa-apa kita bisa melakukan ini. Ini perorangan atau rumah sakitnya memang tidak bisa apa-apa karena ada perorangan atau oknum begitu. Bagaimana ini dijamin agar tidak terjadi lagi begitu, Dr. Mahesan? Ya Mas Bayu, jadi harus diingat bahwa rumah sakit itu kan fasilitas umum ya. Walaupun kepemilikannya ada private atau swasta dan pemilik berita. Tetapi rumah sakit itu adalah fasilitas umum. Artinya harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan umum juga. Nah dalam hal informasi-informasi kesehatan, sudah memasuki bulan ke-9, bulan ke-10 saat ini pandemi. Kayak dengan PCR saja. Saya di rumah sakit juga. PCR itu ada prosedur ya Mas Bayu. Jadi di contoh misalnya kita kalau mau PCR di mana saja harus mengisi POM, PE namanya. Nah POM itulah yang nanti menjadi lembaran koordinasi antara rumah sakit dengan Dinas Kesehatan. Karena hasilnya itu harus dilaporkan. Karena ketika misalnya ada seseorang yang dinyatakan positif misalnya, maka koordinasi rumah sakit dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan puskesmas. Karena akan proses tracing selanjutnya. Nah artinya itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi antara rumah sakit dengan Dinas Kesehatan. Mengenai urusan dengan publik, itu menjadi kewenangan Dinas Kesehatan dengan Satgan. Itu untuk menginformasikan ke publik. Tetapi rumah sakit nggak boleh menutup informasi atau laporan kepada Dinas Kesehatan dan Satgas dalam hal ini. Nah terkait dengan pejabat publik atau tokoh publik lah ya Mas Bayu ya. Kita dihadapkan pada persoalan moral ya. Kalau memang di dalam undang-undang tidak diatur, mereka wajib memberikan informasi kepada orang lain. Tapi karena berpotensi mereka berinteraksi dengan banyak orang, maka sehokianya mereka yang menginformasikan itu. Misalnya misalnya kayak saya misalnya. Saya misalnya saya positif COVID misalnya. Mau juga lagi jalik saya nggak. Jangan sampai ke situ. Mas Bayu dan teman-teman juga. Amin. Tapi kalau misalnya saya positif PCR, dan kemudian saya dinyatakan harus isolasi, tapi isolasi nggak perlu ke bismatlet atau apa, harus bisa isolasi di rumah. Maka saya selain puskeswas memberitahukan kepada aparat tempat, saya pun harus memberitahukan kepada warga sekitar, kepada IRT saya gitu. Kalau saya positif, saya mau isolasi mandiri di rumah. Itu kewajiban moral saya gitu. Nah artinya informasi-informasi itu dalam situasi wabah saat ini, kalau berpotensi menularkan kebanyak orang, maka ini harus diinformasikan oleh Satgas misalnya, atau oleh yang bersangkutan pada halayat. Jadi biar tahu bahwa saya negatif nih, saya aman, insya Allah aman. Ya, itulah yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Risa Patria, Pak Syed Agil Sirots, Ketua Umum PBNU, diumumkan. COVID-19 bukan aib, tetapi kemudian diumumkan sehingga orang-orang yang sempat kontak dengan mereka bisa kemudian melakukan tes lagi. Inilah yang mudah-mudahan bisa dilihat oleh semua orang. Dan bahkan bukan pejabat publik sekalipun, harus memberitahukan kepada teman-teman yang selama ini bertemukan kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Mas Agus, berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan, baik oleh pemerintah kota Bogor, kemudian di Jakarta juga, Polda Metro Jaya sudah mengirimkan surat kemarin juga untuk memanggil, meminta klarifikasi terhadap Habib Rizik Sihab juga. Satgas COVID-19 di pusat, Pak Doni Munardo juga sudah tegas, akan melakukan tindakan tegas. Anyway, Anda melihat ini semua seperti apa untuk seorang Habib Rizik Sihab yang kayaknya ini mesti kita cari-cari begitu untuk mengumumkan hasilnya, swap positif atau negatif. Mas Agus. Ya, beginilah. Ini sebetulnya kan diskusi ini diskusi di ruangan saja ya, tapi kita tarik keluar lalu menjadi rame tidak kerepa ruang. Di satu sisi ada orang yang tidak sadar bahwa posisi dia itu berbahaya, di sisi juga aparat malu-malu menegakkannya. Jadi menurut saya, apa yang sudah tertuang di berbagai peraturan, baik undang-undang maupun turunannya, itu dilaksanakan saja. Karena kan katanya kita negara hukum. Buat versi misalnya harus menegur keras, kasih itu keras kepada rumah sakit umum juga. Kemudian dikatakan dokter Indonesia juga hal yang sama, karena sudah melanggar peraturan. Karena kalau ini didiamkan, ya semua orang berhak untuk melakukan itu. Contoh yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat selama ini, misalnya kayak Yagil maupun Wagub, dan itu suatu contoh yang memang harus kita lakukan semua. Jangan ada keistimewaan, siapapun dia, itu lalu diulur-ulur jadi cerita panjang berjilid. Sama kayak sinetron kita. Nah ini yang harus kita hindai, kita lelah. Masih banyak yang harus kita urus di negara yang sedang kena pandemi ini, yang lebih penting. Nah ini selesaikan saja, selesaikan dengan peraturan. Kalau pihak lainnya tidak terima, ya tuntut balik dengan peraturan yang mana. Nah silahkan saja kan diselesaikan di ruang pengadilan, tok, nantinya bukan di wacana publik. Ya, baik. Dokter Maisa, bagian-bagian akhir dari obrolan kita. Sekali lagi saya ingin bahwa bagaimana caranya? Saya meyakini semua rumah sakit mengerti undang-undangnya begitu. Apakah kemudian harus ada sosialisasi lagi? Atau bagaimana yang kemudian akan membuat rumah sakit betul-betul melihat ini sebagai sebuah kepentingan publik? Siapapun dia, kalau memang ada yang harus dilaporkan kepada Satgas, harus dilaporkan. Bagaimana itu bisa terjamin di semua rumah sakit? Ya, Mas Bayu, ini kan sudah masuk bulan keberapa ya, udah panjang perjalanan pandemi kita. Semua rumah sakit itu dari awal pandemi, dari awal Presiden menetapkan status kedarutan kesehatan masyarakat. Semua rumah sakit itu dalam koordinasi dinas kesehatan, Mas Bayu. Grup WhatsApp itu dibangun oleh dinas kesehatan, oleh Satgas, untuk bisa mengkoordinir ke seluruh fasilitas kesehatan yang menangkulan penanggulangan COVID-19. Artinya, semua fasilitas kesehatan sudah tahu tentang aturan-aturan yang ada. Sudah tahu harus apa yang dikerjakan. Jadi, menurut saya tolong terdepankan terkait dengan kepentingan umum lah ya. Karena kalau dalam prinsip hukum, keselamatan seluruh rakyat itu menjadi hukum tertinggi. Jadi, artinya dalam hal ini, prosedur-prosedur yang selama ini sudah berjalan, ya silakan saja dilakukan. Boleh kita mengatakan bahwa rahasia ini rahasia kasihan, tapi kan ini sudah diinformasikan ke BINC Kesehatan atau Besar Gas. Jadi, ya mungkin semua pihak pun harus diinformasikan tentang aturan yang ada ya, Mas Bayu. Artinya, mungkin banyak masyarakat punya perspektif bahwa rumah sakit ini yang harus menginformasikan ke publik. Ya, salah juga karena rumah sakit tidak wajib untuk mengumumkan ke publik. Yang mengumumkan ke publik adalah hadiransi kesehatan atau pesadgas atau prestasi yang beronan. Nah, jadi informasi atau edukasi ini tidak hanya kepada peserta kesehatan, tapi juga ke publik kita perlu informasikan tentang aturan-aturan yang ada selama penanggulangan wabah ini. Ya, oke. Terakhir, Mas Agus juga dari Mas Agus ini terakhir. Sekarang kan ada beredar juga di tengah masyarakat bahwa Habib Rizik Sihab bersama Mersi. Mersi ini kemudian menyatakan bahwa sebagai sebuah lembaga kesehatan dan kemanusiaan, kemudian menyatakan bahwa ada soal yang tadi kita sudah bahas, kerahasiaan pasien dan lain-lain, kita sudah bahas. Kalau ada situasi tertentu, ini semua kemudian harus tunduk pada undang-undang. Nah, kita sebenarnya sudah tahu bahwa kita punya satgas COVID-19 di tingkat pusat sampai ke daerah. Semua pihak seharusnya menurut saya mengacu, masyarakat juga secara umum, mengacu pada apa yang diupayakan dan disampaikan oleh satgas COVID-19. Pihak lain harus mengikuti itu semua. Saya benar atau tidak, Mas Agus, menurut Anda? Betul sekali. Sekali lagi, ini kan keadaan bencana nasional. Bencana nasional itu nanti akan banyak aturan-aturan yang harusnya itu dijadikan force mayor. Nah, sekarang ikuti saja semua, karena kan kita harus bersama-sama. Ini bukan kerja individu, siapapun dia terkenal atau tidak. Tetapi inilah kita sama-sama di publik bagaimana mencegah ini. Tadi kan ahli pandemi kawan kita di hari ini di Kompas mengatakan bahwa puncaknya belum sampai, lalu kapan ini sampainya, gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi penting. Lupakan semua, tidak usah kita ngotot soal ini hak publik, hak pribadi, tidak boleh. Tidak ada lagi itu. Yang penting negara bertanggung jawab, untuk itu berilah negara semua data-data tentang diri kita, supaya negara bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau ada ngubat-ngubat demi kepentingan pribadi, ya sudah, lari saja masuk ke hukum, kan undang-undangnya ada. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat di publik soal hal dia berhak atau tidak. Sudah terlalu lama dan kita tinggal nunggu tindakannya. Kalau tidak, semua masyarakat akan lakukan hal yang sama. Itu saja. Baik, terima kasih Mas Agus Pambagio, analis kebijakan publik, dan juga Dr. Maisa Pernadipa dari Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia untuk diskusi kita pagi hari ini. Semoga kita makin mengerti tanggung jawab kita di situasi wabah atau pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selamat pagi, kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Pagi, Pak Yu. Pagi, Mas Maisa. Selamat datang ketemu. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.